Pak Jokowi atau Presiden tidak mengerti bahwa NU ini adalah organisasi kebudayaan, bukan organisasi bisnis. Itu Presiden ke calok tanah itu bagi-bagi tanah ke NU. Nanti semua ormas juga kalau bikin kongres, akhirnya akan minta tanah dari Presiden, kan? Nah orang mau lihat tentunya NU tumbuh kembali sebagai organisasi yang memantau secara kritis kondisi kekuasaan. Kan di dalam logika kita, semua ormas itu, itu sebetulnya adalah pemantau kekuasaan. Bukan bergerombol untuk mendapatkan kekuasaan, karena dia fasilitas masyarakat sipil untuk menghalangi ekspansi dari kekuasaan. Nah kalau NU tergiur untuk masuk dalam radar kekuasaan, itu justru menemahkan masyarakat sipil. Padahal NU adalah sipil society. Terima kasih telah menonton! Tapi ke isu lainnya kita harus garis bawahi ya, yang terkait dengan terbaru ini adalah NU. Kalau zaman dulu bilangnya NU, kalau orang hukum NU itu tidak dapat diterima. Tapi ini pasti bisa diterima oleh pemerintah sekarang. Kalau yang terpilih, pro kekuasaan. Sejauh mana Anda melihat perubahan kepemimpinan NU ini penting atau tidak penting bagi cuaca, atau lingkungan, atau politik, gesture politik di Indonesia ini? Karena 1-2 hari ini kita akan melihat ada, mungkin ada perubahan kepemimpinan, mungkin tidak juga. Di mukhamar Nahdlatul Ulama. Yang menunggu hasilnya, sebetulnya mereka yang ingin numpang di dalam NU, karena melihat NU secara kuantitatif. Ada 100 juta orang yang dinyatakan resmi atau tidak resmi, anggota Nahdlatul Ulama itu. Jadi ini betul-betul potential voters. Tapi sebetulnya, yang lebih menarik dan lebih mencengangkan adalah pidato Pak Jokowi tadi itu. Yang mengatakan bahwa Kongres NU ini juga menyenangkan dia, karena nanti dia akan bagi-bagi tanah buat NU. Konsesi macam-macam, kan itu yang diucapkan. Jadi Pak Jokowi atau Presiden tidak mengerti bahwa NU ini adalah organisasi kebudayaan, bukan organisasi bisnis. Itu Presiden ke Calok Tanah itu bagi-bagi tanah ke NU. Nanti semua ormas juga kalau bikin Kongres, akhirnya akan minta tanah dari Presiden, kan? Jadi saya bayangkan nanti ormas yang lain bikin Kongres, lalu minta Pak Presiden tolong pidato yang bagi-bagi tanah seperti yang di NU. Kan mengacau jadinya, kan? Karena Presiden janjikan itu. Jadi Presiden nggak ngerti bahwa dia harusnya minta NU investasi di bidang peradaban, di bidang pendidikan dengan mutu SDM yang memang kita perlukan. Bukan dengan menjanjikan insentif material pada NU. Sekali lagi, ya. Termasuk juga mengingatkan peradaban demokrasi, gitu ya? Nah, itu pentingnya. Mestinya satu klausul dari kesimpulan nanti NU, kalau betul NU mengerti tentang demokrasi, NU akan bilang, kami mendukung Presiden Treskot 0%. Itu yang kita tunggu. Karena kalau itu jadi, maka kita akan kampanye untuk NU yang berkualitas, gitu. Karena bagaimanapun NU di dalamnya banyak anak muda yang sekolah bagus, yang saya kenal, teman-teman kita di situ, yang menginginkan Presiden Treskot 0%, gitu. Tapi karena ini... Melalui media ini, kami titip, ya, NU paling tidak berapa orang, berapa banyak, yang mengkamanikan 0%. Kalau tidak bisa jadi keputusan muktamar, minimal nanti beberapa gelintir orang, atau dua gelintir, tiga gelintir, atau empat gelintir, datang ke Refli Harun Channel, dalam perjalanan dari Lampung ke Jawa Timur, mampir dan kita kampanye 0%. Itu, itu namanya keputusan non-organisasional. Tapi mewakili hati nurani umat, bisa jadi begini. Ya, dengan hati nurani sebetulnya. Kalau hasil kongres, kita tahu. Tapi begini, Bung Roki, ada tiga calon, ya, tapi kita tahu dua calon yang paling kuat itu adalah calon, ya, yang dekat dengan kekuasaan selama ini, kan. Satu incumbent, satu masih saudara menteri agama. Tapi ada calon ketiga, mantan Wabin, ya, Wakil Ketua Badan Intelijen, yang 4 tahun atau 5 tahun yang lalu sebenarnya dia masuk run-off election, ya, head to head, tapi mengundurkan diri untuk memberikan kesempatan side akil, dan juga pernah jadi Wakil Ketua. Anda melihat ada peluang nggak di calon ini, atau sebenarnya nanti balik-balik siapa yang didukung oleh penguasa, maka pasti akan jadi, karena penguasa selalu berkepentingan terhadap siapa yang menjadi ketua umum organisasi Islam terbesar ini. Ya, sebetulnya calon ketiga ini, siapa namanya Pak Asad, ya, dia lama berkecimpung dengan organisasi massa, bahkan divisi dia yang dia pimpin di BIN waktu itu, itu berhubungan dengan memantau perkembangan Ormas Indonesia, ya, dan kita tahu dari era Pak Hartog, beliau dekat dengan lingkungan intelijen, tentu dia tahu juga permainan kasakus politik di dalam muktamar ini, jadi sangat mungkin dia menunggu, kalau ada kejadian luar biasa, maka bisa dimunculkan sebagai faktor ketiga, atau jalan tengah, semacam itu. Tapi saya tidak mungkin, atau tertutup kemungkinan faktor ketiga ini, atau kandidat ketiga ini. Karena bahasa tubuh presiden itu kelihatannya lebih enak dengan orang yang dia kenal, ada di lingkungan dia, lingkungan kuasaan, dan itu pasti Pak Yakya itu, kalau kita bisa duga dengan cara yang lebih akademis, kan. Jadi, sebetulnya, ya, muktamar itu sebetulnya sudah selesai dengan fakta-fakta kemarin, dan kita tinggal menunggu sebetulnya, ya, tuker tambahnya apa, gitu. Dan biasanya... Kan sudah menunggu selalu ada kemampuan tuker tambah, atau kemampuan adaptif, itu sebetulnya. NU itu kan terkenal dengan kemampuan negosiasi dan adaptasi. Negosiasi, adaptasi, maka dia bisa bertahan, ya, sejak zaman order lama, ya. Sebagai partai yang tidak dibubarkan, atau organisasi yang tetap bertahan di era order baru. Anda yakin, ya, sebenarnya sudah selesai, ya, sudah ada yang namanya backdoor meeting, gitu ya, sebelum kemarin, ya. Ya, kira-kira begitu. Nah, itu sebetulnya yang membuat para pengamat melihat NU kok terlalu politis, ya. Nah, political tone-nya itu terlalu tinggi. Di zaman Gusur, justru terlalu tinggi political tone-nya, karena ada situasi beroposisi itu, karena kerudukan Gusur terlalu baru pada waktu itu, tuh. Nah, orang mau lihat tolnya NU tumbuh kembali sebagai organisasi yang memantau secara kritis kondisi kekuasaan. Kan, di dalam logika kita, semua ormas itu, itu sebetulnya adalah pemantau kekuasaan. Bukan bergerombol untuk mendapatkan kekuasaan. Karena dia fasilitas masyarakat sipil untuk menghalangi ekspansi dari kekuasaan. Nah, kalau NU tergiur untuk masuk di dalam radar kekuasaan, itu justru melemahkan masyarakat sipil. Padahal NU adalah civil society. Gitu kira-kira logika gampangnya. Ya, tetapi kan bagaimanapun kekuasaan atau penguasa selalu berkepentingan agar NU tidak menjadi part of civil society, kan, begitu. Karena takut mereka terlalu kuat dan kekuasaan menjadi lemah, begitu. Itu karena perhitungan konstituen, kan. Padahal NU itu bukan basis konstituen. Dia adalah basis dari moral, bukan basis politikan. Nah, kita ingin begitu sebetulnya. Kita ingin agar supaya kalau soal mendukung-dukung kekuasaan, ya biarkan aja itu partai putih yang melakukan itu. Supaya ada fasilitas masyarakat sipil mengolah demokrasi di wilayah kultural. Kalau semua masyarakat sipil misalnya masuk ke wilayah politik, lalu apa yang tersisa pada masyarakat wilayah kultural kita, tuh. Kan kita nanti kalau ketemu dengan ketua NU, kita nggak bisa lagi bercakap-cakap sebagai warga yang secara kultural akrab. Karena kita akan lihat, wah, itu ketua NU adalah bagian inti dari pemerintah. Itu kan nggak enak, kan, begitu lihat NU secara itu. Dan ketika kita mengkritik pemerintah, tiba-tiba kita merasa kok kita akan berhadapan dengan NU, begitu ya. Iya. Sampai ke situ kecemasan kita. Padahal sesama sipil society, harusnya kita lebih mampu dan lebih enak dalam bercakap-cakapnya, ya. Itu intinya, tuh. Bung Roki, oke, kita akan pastikan nanti apakah memang yang terpilih adalah yang sudah di backdoor meeting, atau close door meeting, ya kan, atau apa, gitu, atau misalnya hot room meeting, kita tidak tahu, ya, meetingnya di, apakah di backdoor, ataukah di hot room, ya kan, ataukah di manapun, tapi yang jelas kita akan lihat nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.